weh mas reno dalam suasananya sepi itu baru jalan mengunjungi cafe nya kawan saya udah lama sih gak mampir kesana dan banyak perubahan memang mobil belum bisa kunci jadi pemirsa dalam dua hari kedepan saya akan melakukan perjalanan umroh jadi 10 hari lamanya saya gak tau masih bisa bikin video apa enggak sudah malem dan tadi cafe tutup saya pulang dan ini mata saya sedang merah saya coba sebelum tidur saya mau coba jawab beberapa pertanyaan dari penonton ya yang masuk di twitter dan komen-komen youtube yang bisa saya jawab akan saya jawab dari mas Erwin Saputra caranya downgrade bagaimana mas jadi maksudnya adalah downgrade firmware Phantom 3 standart ya karena memang Phantom 3 standart itu firmware nya terus berkembang dan selalu ada yang baru sementara melik saya sendiri masih di versi 168 atau berapa saya lupa kemudian memang ada keterbatasan jarak gak bisa jauh terus saya baca di forum-forum ada yang bilang diturunin aja ke 157 saya downgrade ke 157 dan memang lebih stabil bukan lebih stabil pak jarak tempuhnya bisa jauh nah juga ada yang tanya mas Erwin Saputra ini ya banyak cerita pada pengguna DJI entah itu mitos atau fakta bahwa jika kita upgrade firmware dan aplikasi DJIgo nya ke yang terbaru maka akan memperpendek jangkauan drone apakah itu benar oke ini sebenarnya harus hanya dengan masalah regulasi ya jadi ini yang namanya regulasi itu selalu berkembang antara kondisi situasi yang terjadi pada saat itu mungkin pada saat keluar firmware yang saya pakai 157 itu belum terlalu sebanyak sekarang para pengguna drone terutama drone yang berkamera ya tapi setelah berkembang sesuai zaman berkembang sesuai waktu maka pemilik drone ini semakin bertambah tidak tidak terbatas untuk siapapun yang punya uang bisa beli dan kalau orang sudah beli pasti dia akan berusaha menerbangkan se ya semaunya karena saya kan pengen lihat pemandangan dari atas gitu ya dari udara seperti apa sih melihat pemandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya itu memang manusiawi artinya wajar seperti itu tetapi banyak juga pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti misalnya di Perancis itu semua tempat negara Perancis itu melarang menerbangkan drone kecuali ada izin dan kecuali juga mungkin untuk keperluan tertentu ya dari pemerintah Jepang atau gimana itu juga kalau gak salah di Jerman itu juga banyak tempat-tempat yang dipasangi stiker dengan gambar drone-nya dicoret gitu jadi gak boleh melintas di atas entah itu cafe entah itu taman nasional atau apa itu ada tandanya drone dicoret itu artinya gak boleh ya mungkin privasi ya dan juga di Jepang yang saya tahu itu ada larangan dari pemerintah Jepang jadi kalau di Amerika ada FAA kalau di Indonesia ada FASI kalau di Eropa ada Jepang pun ada regulasi baru yaitu drone tidak boleh diterbangkan minimal 5 mile dari bandara drone tidak boleh diterbangkan diatas pemukiman drone tidak boleh diterbangkan diatas perkantoran jadi drone hanya boleh ini di Jepang ya drone hanya boleh diterbangkan di daerah yang di bawahnya tidak ada pemukiman dan lapangan dan itu pun ketinggian maksimal 120 meter dan jarak maksimal dengan pilot 130 meter jadi masih dalam batas line of sight LOS dengan banyaknya perkembangan perkembangan regulasi seperti itu maka otomatis DJI kan sebagai produsen harus mengikuti peraturan dari berbagai negara yang berbeda-beda oleh kalian itu setiap kali ada update firmware pasti ada batasan-batasan yang direvisi jadi misalkan tadinya bisa nih sampai 1 kilo ternyata ada regulasi yang seperti di Jepang maka DJI yang sudah memegang berbagai sertifikat ISO internasional mereka sudah bertanggung jawab dengan sertifikat mereka tentunya jadi mereka akan berusaha membatasi produk mereka terbangnya supaya sesuai dengan regulasi pemerintah di dunia ini berbagai macam negara itu update firmware yang terbaru tentunya pasti ada batasan yang membuat ground kita semakin terbatas terbangnya jadi itu bukan bukan sebuah bug atau sebuah error tapi memang itu dilakukan untuk membatasi dan menyesuaikan dengan regulasi negara-negara yang ada jadi kita sebagai pilot drone harus mengikuti aturan itu Ben Sabuta tadi nanya gimana caranya downgrade saya tidak berani membuat video caranya downgrade karena downgrade itu beresiko beresiko drone-nya error ataupun remote-nya yang error dan kalau saya sampai membuat mungkin saya berhasil tapi begitu penonton mencoba ternyata gagal anda pasti nyalakan saya jadi lebih baik saya tidak membuat video tentang itu ada video-video lain di YouTube yang membahas tentang itu Mas Imam Samiluddin Om semua lagi yang di SoundCloud yang free download itu gak bakal kena akcipta oleh YouTube kah? tolong dijawab ya tentu saja di SoundCloud itu ada dua versi ada versi gratis ada versi berbayar jadi semua yang saya download dari SoundCloud itu yang ada keterangannya free tentunya dan itu ya sejauh ini monetasi saya berjalan lancar jangan pernah coba-coba download yang ada statusnya buy atau beli terus ada lagi dari subscribe balik ya sudah subscribe tolong subscribe balik oke begini ya masalah subscribe kalau anda ingin mempunyai banyak subscriber tentunya anda harus membuat sebuah video video apapun videonya kalau anda mempunyai konten yang bagus dan orang senang maka otomatis semua akan subscribe itu yang itu yang seharusnya menjadi patokan untuk mendapatkan subscribe yang banyak jadi jangan minta orang untuk saya sudah subscribe tolong subscribe balik saya sudah subscribe tolong subscribe balik berkarya berkarya tentu saja semua butuh kerja keras jadi nggak bisa kita santai-santai sudah dari Mas Gale Mas mau tanya baterai remote P3 ku kok gampang loh kita dicas mentok di tiga titik indikatornya saya tes nyalakan hanya bertahan 20 menit lalu tinggal 10% baru pakai 3 bulan saya nggak berani bongkar untuk ganti baterai karena nggak tahu caranya oke oke eh bentar Mas Gali ini cara bongkarnya ya nggak usah takut membongkar ini bautnya ada 4 2 x 3 goreng kembang biasa di siapkan pincep untuk membukanya hati-hati buka dari belakang karena di depan sini ini ngikat bracketnya ini mengikat jadi buka dari belakang buka sedikit kemudian tahan jangan langsung diangkat karena ada konektor-konektor yang harus kita lepas pakai pinset ini ada satu dua tiga ada tiga konektor kalau konektornya udah lepas silahkan diangkat diangkatnya gini caranya ini ya ini ini ditarik ke belakang pelan-pelan ya baterainya disini baterai tinggal dilepas dan dites kira-kira berapa volt atau mungkin di toko online ada yang jual saya nggak tahu mudah-mudahan ada yang jual tinggal diganti baterainya pakai baterai yang baru kalau tidak ada yang jual kalau caleng voltasenya sama tes pakai avometer ya saya mengambilkan tapi aku meternya di luar dan gelap ini udah jam 12 malam soalnya dia nih bautnya 12 dilepas baterainya diganti ganti yang baru pasang lagi masukin Oke mas sekali mudah-mudahan nanti saya dalam saya dapat email entah nanti bisa ketemu dengan beliau atau tidak mungkin penonton ada yang tahu juga ada yang tidak saya lagi coba mudah-mudahan bisa bertemu dengan beliau ini Sorry saya tutup nomor HPnya orangnya ya realisan mau saya diundang ke Dubai untuk bisa bersama-sama kolaborasi vlogging masalah drone tapi saya nggak tahu karena saya akan ikut travel umroh umrohnya jadi jadwalnya juga press ketat kalau ada kesempatan saya akan mampir ke Dubai untuk ketemu beliau tapi kalau tidak ya ya nggak jadi ya entah nanti gimana nanti janjian lagi lah hai 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 aku Hai hai hai